Intro Kabar terbaru meningkat ke tahap penyidikan Lina Zubaida diduga meninggal karena pemetotan berencana Kasus Lina Zubaida ternyata banyak menyita perhatian masyarakat Laporan meski pimpian atas kejanggalan meninggalnya ibundanya Lina Zubaida telah memasuki tahap penyidikan Dalam agenda pemeriksaan para saksi diketahui penyidik meminta keterangan untuk dugaan kasus pemetotan berencana dan pemetotan Kemarin kita para saksi diperiksa itu sudah tahap penyidikan sesuai dengan panggilan penyidikan Dan panggilan diminta keterangan sebagai saksi atas dugaan tindak pidana pemetotan berencana dan pemetotan Pasal-pasalnya disebutkan 340 dan 338 pada surat panggilan yang tertulis seperti itu Ungkap Winano Jati selaku pengajaran saksi meninggalnya Almarhum Lina Zubaida di Bandung, Jawa Barat pada Kamis 16 Januari lalu Selaku pengajaran para saksi yang bertugas memandikan jenazah Lina Zubaida Winano Jati menyatakan fakta yang disampaikan kepada penyidik tidak ditemukan ada sesuatu yang lain pada jenazah Lina Namun ketika proses pemotongan kuku jenazah Lina diketahui sebelum jari jemari tangan Lina terdapat warna kebiru-biruan Akan tetapi secara keseluruhan jasad Lina saat dimandikan terlihat baik Fakta yang disampaikan disitu tidak menunjukkan bahwa jenazah Almarhum Lina itu ada sesuatu yang lain Empat orang ibu-ibu yang memandikan hanya melihat saat pemrosesan pemotongan kuku Memang jari jemari Almarhum Lina itu menunjukkan kebiru-biruan terang Winano Jati Winano menyampaikan tak hanya ibu-ibu lingkungan sekitar saja yang memandikan Kedua anak Lina Rizky Fibian dan Putri dengan dua turut memandikan jasad ibu-ibu nanya Namun pihak pengajar saksi tak mengetahui apakah Rizky dan Putri mengetahui kondisi biru Pada jari jemari sang ibu-ibu tersebut Itulah guys pengakuan dari Winano selaku kuasa hukum Bahwa ternyata pemeriksaan saksi yang kemarin itu sudah meningkat dan pasalnya sudah berubah Dari Asasta Praduga Kini ada dugaan bahwa meninggalnya Lina Sumaida itu adalah karena ada pemetotan berencana Ada sesuatu yang dilakukan secara terencana Lalu bagaimana menurut kalian guys terkait hal ini Jangan lupa komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton